Pemirsa banjir di sejumlah desa di Kabupaten Madiun telah surut. Warga yang semula mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing. Mereka dibantu TNI dan Polri mulai melakukan pebersihan lumpur sisa banjir endapan lumpur. Beginilah aktivitas warga desa Kelumutan, Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun usai terdampak banjir dengan ketinggian 1 meter hingga 3 meter pada Rabu malam. Para warga yang semula mengungsi kini telah mulai kembali ke rumah masing-masing. Dampak banjir mengakibatkan dinding dapur salah satu rumah warga rusak hingga jebol. Awal-awal itu masih di sungai, saya masih naik-naikkan barang di atas biar tidak kena air. Tapi lama-kelamaan habis maghrib itu kok langsung, apa namanya, langsung deras gitu akhirnya. Jadi langsung kena semua dan sampai segini disini, sampai segini, saya keluar sudah enggak berani disini sama orang-orang sudah keluar aja, terus tahu-tahu sudah jebol gitu. Secara gotong royong, warga mulai membersihkan lumpur sisa banjir yang terjadi semalaman. Belasan personil dari TNI Polri dan anggota BRIMOB turut membantu membersihkan endapan lumpur dengan tebal 10 hingga 15 cm di dalam rumah maupun di jalan raya. Pembersihan dilakukan agar warga dapat kembali beraktivitas dengan normal. Kejatan di kerumutan pada pagi hari ini terkait tadi malam pasca banjir dan menyebabkan lumpur sisa-sisa banjir kemarin kita bersihkan. Dengan anggota Koramil 09 Saradan termasuk dari anggota Polsek dan juga BRIMOB yang hadir pada pagi hari ini. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 150 rumah di 2 RT Desa Kelumutan diterjang banjir luapan sungai setempat Rabu malam kemarin. Sebanyak 11 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Tova Pradana, CTV Madiun. Terima kasih telah menonton!